Oke kita ada pekerjaan untuk Outlander mau melakukan perawatan rutin pada Matic CVT nya Jadi kita disini mau ganti filter Matic untuk yang elemen Yang bagian bawah sudah kita ganti yang di bagian karter oli nya Nah cuman ini kita mau buka filter yang kecil Jadi untuk buka filter ini lumayan lumayan ya kerjanya lumayan Lumayan karena apa karena banyak yang dibongkar Nah bok filter ini ada bracket dudukan aki dua ini agak susah Terus aki kita lepas ini baru kita buka untuk bracket aki Jadi mau kita lepas untuk oil cooler jadi letak untuk filter ini ada di dalam di belakangnya oil cooler Jadi harus melepas oil cooler dulu dan oil cooler ini terhalang oleh dudukan aki Sedikit agak sabar Oke kita lanjut aja untuk bongkar dulu Oke kita lanjut untuk filter sudah kita buka bawa tempat Nih di belakang oil cooler ini oil cooler ada O-ring nya Ya nah filternya ada di dalam sini mau kita ambil dulu Jadi tempatnya ini memang agak sedikit ya menguras kesabaran Nah ini ada O-ring nya lagi di dalam ini kan terlepas O-ring nya Kita ambil dulu O-ring nya nanti kalau ke double nanti nggak bisa gitu ya apa namanya nggak bisa rapet Ya filternya nanti kita ganti dengan filter yang baru Nah filter baru ini kan ada O-ring nya nah bagian dalam nah ini ada O-ring nya Kita ambil dulu O-ring Ini nempel nih O-ring nya nempel Agak susah Eh susah Oke O-ring nya udah kita ambil Nah yang baru ini ada O-ring nya ya jadi yang lama tadi udah kita ambil di bagian dalam Sekarang tinggal kita pasang kita bersihkan bagian yang kena oli Nah kita pasang lagi baut 4 untuk bagian oil cooler Pastikan O-ring nya jangan sampai kelipat atau putus Oke udah terpasang Jadi ini ada bautnya ada 4 baut sepuluhan Tinggal kita rapikan lagi pemasangan Yang hati sama yang lain-lainnya Untuk Outlander Sport Terima kasih Terima kasih Terima kasih